yo hello guys balik lagi bersama saya di abdal GMP oke pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi juga limousen yang lagi viral di tiktok nah oke itu hasilnya itu seperti di video awal tadi bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like share dan subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan juga saya upload konten terbaru di channel ini nah untuk kalian yang mau follow instagram dan tiktok saya kalian bisa follow juga untuk linknya ada di ping komentar ya kalian tinggal cek aja nah oke guys disini kita langsung masuk saja pada aplikasinya ya oh iya guys disini kita menggunakan 2 aplikasi yaitu aplikasi capcut atau capcut dan aplikasi aligmosen ya nah aplikasi capcut disini kita menggunakannya untuk bagian efek mata lasernya guys ya nah disini kita langsung masuk saja di aplikasi capcutnya untuk kalian yang belum punya aplikasi capcut kalian bisa dapatkan di appstore atau playstore kalian ya guys ya atau bisa dapatkan di link pin komentar kalian bisa cek aja nah untuk kalian yang belum update aplikasi capcut kalian kalian usahakan update dulu soalnya kalau kalian belum update juga itu gak bakalan ada efek mata lasernya ya nah jadi kita tinggal klik saja yang bagian buat proyek baru di atas ini dan pilih bagian yang foto ini guys ya nah jika sudah kita tinggal pilih saja foto yang ingin kalian gunakan guys contoh disini saya menggunakan foto yang ini jika sudah kita tinggal klik saja tanda tambah di bagian bawah ini nah disini kita tinggal klik saja bagian efek di bagian bawah sini ya dan pilih yang bagian efek tubuh jika sudah disini kan tinggal download saja terlebih dahulu untuk efek mata lasernya ini karena disini saya sudah download jadi kalian tinggal klik saja dulu ya efek mata lasernya dan tunggu nah jadi disarankan untuk kalian aktifkan data seluler kalian atau wifi kalian ya nah jika sudah selesai kalian tinggal klik saja bagian yang sesuaikan klik bagian filter disini di bagian bawah ya ini ubah saja menjadi 0 supaya dianya itu gak gelap gitu ya jika sudah selesai kita klik yang bagian warna disini ini warnanya bebas ya kalian mau pakai warna apa saja disini saya pakai yang kuning aja sesuai dengan yang lagi viralnya ya jika sudah selesai kita tinggal export pojok kanan atas guys tunggu aja sampai selesai nah jika sudah selesai seperti ini kita tinggal pilih saja yang pojok di atas ini ya jangan yang selesai guys nah jika sudah klik saja fotonya kalian geser lain di bawah ini ya pilih saja yang bagian ganti ini guys nah disini kita tinggal ganti saja foto kalian yang beda ya contoh seperti ini nah jika sudah selesai nah disini kalian bisa langsung export juga atau kalian bisa tambahkan lagi efek tubuh yang lain begini nah jadi caranya kalian tinggal klik saja bebas di bagian daerah sini ya seperti ini dan pilih bagian efek tubuh nah disini kalian tinggal cari saja efek tubuh yang bebas ya di sini banyak sekali pokoknya nah kalian bisa cek-cek aja nah disini saya mau cari bagian efek tubuh itu yang di bagian nah ini guys ya lingkaran ini guys eh bukan lingkaran guys hiasan kepala ya di sini saya menggunakan efek yang ini guys ya yang tanduk ini tanduk iblis atau tanda iblis jika sudah kita tinggal klik saja lagi sesuaikan dan untuk bagian ukurannya kalian bisa bebas mau bagaimana ukurannya dan warnanya kalian bisa ubah juga disini saya menggunakan yang warna merah kayak gini nah jika sudah kita tinggal export aja lagi ya pojok kanan atas tunggu lagi sampai selesai nah jika sudah selesai kita tinggal kembali lagi satu kali lagi ya kita ganti lagi fotonya nah pertama kalian tinggal klik saja dulu yang video utama tanda iblis ini atau tanda apa bebas yang kalian pakai dan hapus guys ya yang bagian mata laser juga hapus jika sudah kita tinggal klik lagi fotonya pilih yang ganti lagi ya yang ini dan ganti foto kalian contoh seperti ini nah ini kita tinggal ubah saja untuk bagian yang di bagian awal nanti fotonya ya seperti di video awal tadi hasilnya nah disini kita tinggal kembali aja dan klik bagian efek tubuh ini lagi nah disini saya menggunakan yang ini guys ya yang lagi trend yang ini dan pilih yang ini guys yang ini ya kalau kalian mau beda boleh ya banyak kok disini guys ya di bagian efek tubuh di bagian mana ya dia nah ini tubuhnya ada banyak disini nah disini banyak ya ada di hiasan kepala ini lingkaran atau apa sih lingkungan dekorasi nah ini dekorasinya banyak ya guys ya kalian bebas mempilih yang mana jadi saya pilihnya yang ini aja nah yang ini aja yang di bawah ini jika sudah kalian pilih juga kan tinggal pilih saja yang sesuaikan dan untuk bagian ini guys intensitasnya kita ubah saja menjadi 0 ya nah jadi seperti itu oke jika sudah selesai kita tinggal cek pilih saja yang bagian tengah ini nah ntar ya ini kita panjangin dulu sampai di awal untuk yang ini kita tinggal panjangin juga ya sampai disini guys agak sedikit kita panjangin ya guys untuk yang ini soalnya dia nanti nggak pas untuk di bagian foto jidup-jidupnya di bagian awal nah jika sudah disini saya akan tambahkan lagi satu efek ya nah disini saya cari dulu bebas saja kalian mau efek yang mana aja nah jadi disini saya menggunakan efek yang bagian di lingkungan ini guys ya dan pilih yang bagian halo 2 kalau kalian mau sama juga boleh nah jika sudah selesai kita tinggal cek pilih saja bagian ini ya sini dan panjangkan ini sampai di akhir dan export ya jika sudah selesai guys bentar ya saya mau ada yang ubah dulu ini ini dibesarkan ukurannya di 100 jika sudah cek list dan export tunggu aja sampai selesai ya nah jika sudah selesai kita tinggal selesaikan aja pojok kanan atas nah kita kembali dan masuk saja di aplikasi Alikmosen ya nah disini kita tinggal klik saja tanda plus bagian bawah pilih bagian buat proyek nah disini kalian tinggal tambahkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar kalian tinggal cek aja nah oke guys disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya ya sampai 2 detik 11 jika kalian juga sudah menambahkan semuanya kalian tinggal kembali di awal dan klik tanda plus bagian bawah pilih bagian media dan pilih saja yang sudah kalian export tadi ya yang ini guys nah yang ini oke nah disini saya pangkas dulu bagian awalnya soalnya hilang gitu ya dan kita pilih yang ini guys sudah nah ini pas kan nah jika kepanjangan kayak gini kita tinggal pangkas saja mending kepanjangan ya daripada kependek kan guys kalau kepanjangan bisa dipangkas kalau pendek kan nanti kita susah lagi ngaturnya jika sudah seperti ini kita tinggal klik saja bagian ini ya fotonya masuk di bagian efek tambahkan efek dan pilih saja yang namanya itu opacity visibility pilih yang fade in atau out untuk innya biarkan aja 50 dan untuk outnya jadi 0 nah jadi hasilnya tuh kayak gini oke kalau kalian gak mau pakai juga gak apa-apa ya jadi kita tinggal tambahkan aja lagi foto disini nah yang sudah kalian export tadi ya yang ini guys nah yang ada efek mata lasernya nah jadi tuh kayak gini ya nah kita tinggal pangkas aja di bagian detik sini ya detik 507 menggunakan yang ini jadi guys sudah selesai kita tinggal kembali di awal masuk di bagian move dan transform pilihkan ketiga tandain disini tahan paling awal dan di bagian akhir sini nah untuk bagian sini kita tinggal zoom aja ya sedikit aja kita zoom tidak usah terlalu gede-gede kali guys ya nah jika sudah kita tinggal masuk disini tandain tandain jika sudah selesai masuk di tengah sini pilih kurva pilihkan kedua ya kasih full semuanya guys nah jika sudah kembali dan pangkas semuanya sesuai bit nah jika sudah selesai kita klik saja foto yang bagian awal masuk di bagian efek tambahkan efek pilih saja yang namanya itu distortion atau war dan pilih yang ubin ya atau tiles nah disini kalian tinggal aktifkan itu bagian mirror jika sudah kembali tambahkan lagi efek pilih saja yang namanya itu move atau transform pilih ombang ambing atau stilet untuk sudutnya untuk sudutnya kita ubah jadi 90 untuk di awal dan di akhir minus 90 untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 35 untuk bagian magnitude nya ubah jadi 0 untuk di akhir dan di awal dan di awal jadi 65 jika sudah kembali tambahkan lagi efek pilih saja yang namanya burung rakyat di tengah sini ada jika sudah kita tinggal pilih titiknya ini salin efeknya dan tempel di semua foto nah oke ini udah jadi nah jika sudah selesai kita tinggal tambahkan aja lagi foto disini di band detik 507 nah foto yang tidak ada efek mata lasernya guys ya jadi yang seperti ini jika sudah kita tinggal pangkas di band detik sini ya detik 6 29 menggunakan yang ini kembali di awal masuk di bagian move dan transform pilihkan ketiga tandain keyframe tan paling awal dan di bagian akhir sini untuk di bagian sini guys ya kita tinggal zoom di band detik 6 18 jika sudah tandain di setiap bitnya eh sorry masuk di tengah sini pilih kurva pilihkan ketiga harus di full jika sudah pilih titik 3 pojok kiri bawah salin kurvanya pilih lagi titik 3 dan tempel kurva ya semua bengkei utama jika sudah kembali pangkas saja semuanya sesuai bit ya nah jika sudah selesai kita kembali di awal klik saja fotonya masih di bagian efek tambahkan efek dan pilih saja yang namanya itu ubin ya di tengah sini ada kalian aktifkan untuk bagian mirror jika sudah kembali tambahkan lagi efek pilih saja yang namanya umbang ambing di tengah sini ada untuk sudutnya kita ubah saja menjadi 90 untuk fregensinya tetap magnitude nya jadi 0 untuk di akhir dan di awal kita ubah saja menjadi 100 dia sudah masuk di tengah sini pilih kurva pilihkan ketiga kasihnya setengah kembali tambahkan lagi efek pilih saja yang namanya itu move atau transform pilih ayun atau swing sudut 1 nya obat jadi minus 2,5 sudut 2 nya juga 2,5 jika sudah kembali tambahkan lagi efek pilih saja burung rakyat di tengah sini ada nah untuk tone nya jadi 1,5 jika sudah kembali tambahkan lagi efek pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya pilih paparan gamma ya atau exposure atau gamma tandain keyframe di akhir 0 dan di awal jadi 1 masuk di bagian kurva pilihkan ketiga kasihnya lagi setengah jika sudah kembali tambahkan lagi satu efek pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi pilih bagian pemindahan acak ya atau random displacement nah kita tinggal tandain aja keyframe di tengah sini 0 dan di awal jadi 650 masuk di tengah sini pilih kurva pilihkan ketiga kasih full kembali masuk di bagian skater tandain lagi di tengah sini 0 dan di awal jadi 200 ya masuk di tengah sini pilih kurva pilihkan ketiga kasih full juga nah jadi kayak gini oke ya sudah kita kembali aja pilih titik tiga ini salin efeknya dan tempel di semua foto nah kalau kalian mau cepat pilih aja yang ini salin satu layer nah klik foto yang belum ada efeknya klik tan sampai checklist ya semuanya pilih yang ini lagi pilih yang ini di bawah ini kita hapus 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 sisakan yang ini hijau dan tempel nah otomatis dia udah ketempel ya jika sudah selesai kita tinggal klik saja foto yang kedua ini pilih titik tiga pojok kanan atas dan balik secara horizontal nah jadi langkain satu foto balik lagi langkai lagi satu foto balik lagi langkai lagi satu foto balik lagi nah oke ini udah jadi kita tinggal tambahkan aja lagi ya satu fotonya nah yang ini guys ya yang sudah kalian apa tadi guys ya yang sudah kalian export di capcu tadi yang ini nah jadi sudah kita tinggal pangkas aja di bandetik sini guys bandetik 820 menggunakan ini coba kita cek dulu guys ya oke jadi sudah klik saja ini fotonya bentar ya disini saya mau pangkas dulu bentar guys nah jadi sudah kita tinggal klik saja bagian move dan transform pilihkan ketiga tandain lagi disini tahan paling awal dan di bagian akhir sini ya nah ini sama seperti tadi kita tinggal zoom aja bagian sini nah kita zoom ya jika sudah kita tinggal tandain keyframe setiap bitnya masuk di tengah sini pilih kurva pilihkan kedua kasih full ya semuanya kayak tadi guys ya nah jika sudah selesai kembali dan pangkas semuanya sesuai bit nah salin aja efek yang di bagian awal ini yang tiga ini ya efeknya dan tempel di semua foto yang ini nah jika sudah kita tinggal klik saja foto yang ini ya klik tahan sampai checklist guys semuanya klik tahan sampai checklist jika sudah pilih yang ini aja salin 8 layer dan tempel disini ya pilih yang ini tempel 8 layer nah jika sudah selesai ini udah jadi otomatis kayak gini guys ya oke jika sudah selesai kita tinggal klik saja fotonya pilih bagian color and fill pilih yang ini dan ganti saja foto kalian ya yang beda gitu guys contoh saya menggunakan foto yang ini jika sudah kita tinggal klik saja tanda plus bagian pojok kanan atas nah kalau kalian mau cepat kalian tinggal pilih yang ini aja salin 1 layer kembali klik tahan semua fotonya yang belum kalian ganti fotonya ya klik tahan aja sampai di atas pilih yang ini lagi dan pilih bagian yang ini bagian bawah ini ini kita hapus 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 sisakan yang ini guys ya jika sudah tempel nah otomatis dia ketempel ya semuanya terganti gitu oke ini udah jadi guys kita tinggal sebentar ya nah kita tinggal klik saja bagian sini di bagian detik 10-12 klik tanda plus bagian bawah pilih bagian yang kotak ini dan pangkas di sini ya jika sudah pilih saja di 3 pojok kanan atas dan kalian tinggal regangkan ke rekomosisi masuk di color and fill pilih yang ini dan pilih yang ini nah seperti biasa kita tinggal targa yang hitam di atas ini guys seperti tengah nanti yang hitam di bawah ini ubah jadi putih yang putih sebelah kanan bawah ini ubah jadi hitam jika sudah kita tinggal targa jadi yang hitam di bawah ini seperti ini ya ke bawah nah jika sudah selesai kalian pilih yang ini aja dan gandakan satu layar klik dulu yang bagian bawah masuk di blending dan opacity opacity pilih bagian gelapkan eh enggak guys enggak usah kalian tinggal tandain keyframe dulu tahan paling awal dan di akhir jadi nol yang ini ya jika sudah masuk di bagian ini kurva pilih ikan ke 3 biarkan kayak gitu jika sudah kembali klik yang bagian atas masuk di blending dan opacity pilih gelapkan dan pilih yang motif light nah oke udah jadi kita tinggal perpanjang aja yang di atas ini sampai di bagian awal menggunakan ini oke jika sudah selesai kita tinggal klik lagi tanda plus bagian bawah pilih yang kotak dan kita pilih titiknya pojok kanan atas lagi regangkan ke rekomposisi lagi nah masuk di color and fill dulu pilih yang putih dan perpanjang sampai di bagian akhir ya menggunakan yang ini jika sudah pilih yang ini lagi gandakan satu layar klik yang paling atas masuk di blending dan opacity pilih bagian contrast dan pilih yang overlay kembali klik yang bagian tengah masuk di blending dan opacity pilih bagian perbedaan dan pilih yang subtract ya jika sudah kembali masuk saja di bagian efek tambahkan efek pilih saja yang namanya itu lainnya di bagian bawah sini dan pilih salin atau belakang atau copy background jika sudah kembali tambahkan lagi efek tambahkan lagi efek pilih saja yang namanya itu paparan gamma di tengah sini ada untuk exposure nya minus 90 jika sudah kembali tambahkan lagi efek pilih saja yang namanya itu blur pilih pilih gusen blur ya nah untuk kekuatannya 300 jika sudah kembali nah kita masuk di paling awal klik lagi tanda plus bagian bawah pilih yang kotak ini lagi ya dan perpanjang sampai di 1 detik 316 ya sorry menggunakan ini jika sudah selesai kita tinggal pilih saja di 3 pojok kanan atas dan regangkan karya komposisi masuk di color and fill pilih yang hitam ya jika sudah kembali pilih bagian blending dan opacity dan ini yang 100 ubah saja menjadi sekitar 6 ya guys ya nah jika sudah kembali masuk saja di bagian efek tambahkan efek dan pilih saja bagian opacity visibility pilih berkedip atau blink untuk frekuensinya apa jadi 16 ya nah ini sudah jadi kita klik tanda saja di share bagian bawah nah jadinya hasilnya itu kayak gini oke jika sudah selesai kita tinggal pilih pengaturan pojok kanan atas 30 fps jadi 60 dan export nah oke guys mungkin sekian video saja jika kalian suka dengan video ini kalian like share dan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini jangan lupa juga untuk di follow instagram saya dan tiktok saya oke saya pamit dulu bye sampai selamat menikmati